Perumpamaan Yesus tentang yang hilang dan ditemukan Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka. Bersuka citalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada suka cita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada suka cita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau, perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersuka citalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada suka cita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Terima kasih telah menonton!